Ayo, Plucky, ayo! Bagaimana kalau ini? Hei, apa yang terjadi? Apa yang kakak lakukan? Saat kamu bermain, lakukan yang benar dengan Poppy Playtime. Ini tidak adil. Kenapa? Plucky, apa itu kamu? Kepalaku. Sudah saatnya tempat ini menjadi lebih bersih lagi. Kita harus mulai dari mana? Rumah kepala. Rangkanya sudah selesai. Wow, apa selanjutnya? Jambul? Mengemaskan sekali. Bulu ini akan menjadi jambul yang bagus. Nah, seperti itu. Hore, aku sangat suka. Ini mirip sekali. Tapi ini lebih besar. Mereka sedang apa ya? Akanku lihat lebih dekat lagi. Apa yang akan kita dapat kali ini? Ayo. Mata, bagaimana cara membuatnya? Potongan karton ini akan menjadi matanya. Hei, laki. Tangkap spidolnya. Terima kasih. Ayo tambahkan pupil. Hiu. Ini berhasil. Bagaimana menurutmu? Hei, ayam besar. Wow. Satu langkah lagi selesai. Aku harus menghentikan mereka. Akanku tambahkan pilihannya. Miss the light. Roda, berputarlah. Ini gak mungkin. Aku sangat takut. Tolong. Kena kamu, ayam. Siapa yang akan menyelamatkan anak-anak ayamku? Jangan takut. Teman-teman, tolong like video ini untuk menyingkirkan Miss the light. Bantu kami. Kumohon. Tolong. Miss the light sudah mendekat. Kami butuh lebih banyak like secepatnya. Gak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Lama tidak bertemu, Miss the light. Kena kalian. Ada apa dengannya? Haha. Dia tertidur. Terima kasih, teman-teman. Kalian penyelamat. Kalian benar-benar hebat. Kita gak bisa buang-buang waktu lagi. Apa langkah selanjutnya? Paruh. Paruh? Itu tugas yang lebih sulit. Tapi aku mempunyai ide yang bagus. Koki seni Adi Boga mulai bekerja. Sekarang masukkan ke dalam oven. Ayo, sekarang dimulai. Beres. Paruhnya sangat sempurna. Aku ini jenius. Kamu sangat konyung. Ada apa? Kamu lapar ya? Aku tahu cara membangkitkan semangat. Mau brokoli? Apa kamu bercanda? Iya. Bagaimana kalau burger? Sekarang kamu mengerti pikiranku. Ini dia. Hiu. Enak sekali. Kamu sudah kenyang? Bagus sekali. Wow. Kamu juga punya makanan untuk kami? Terima kasih. Selamat menikmati. Makan siang sudah siap. Aku pasti akan menangkapmu sekarang. Hei, ribut-ribut apa itu? Sepertinya ini enak. Apa? The Light sudah mulai mengganggu. Kamu bercanda? Aku akan. Ups. Salah tembak. Kepala butuh bantuan. Hmm. Aku punya amunisi. Kamu tahu kan harus apa? Iya. Aku siap. Memuat. The Light. Sekarang kamu akan membayar semuanya. Tembak. Rasakan itu. Oh, enggak. Aku akan jatuh. Jangan kembali lagi ya. Bau aneh apa ini ya? Hiu. Apakah itu napasmu? Bau sekali. Buka paruhmu. Kamu enggak mau? Tolonglah. Aku hanya akan melihatnya. Mengerikan sekali di sini. Bagaimana cara membersihkannya? Catnap? Kamu sudah menyelamatkan aku lagi. Pasta dan sikat gigi adalah alat yang sangat dibutuhkan. Ayo sekarang dimulai. Pertama-tama bersihkan plaknya. Ini bisa memakan waktu satu minggu. Aku butuh sikat yang lebih besar lagi. Akan aku pompa peralatanku ini. Oh, iya. Ini akan membuat lebih cepat. Sudah beres. Hei, apa ini? Sudah jelas tempat donat bukanlah di sini. Hei, hati-hati. Sepatu, Cats. Kenapa bisa ada di sini? Ups. Maaf ya, Catnap. Aku enggak apa-apa. Buanglah sampahnya. Kawat giginya juga. Satu tempat terakhir dan giginya sangat cemerlang. Oh, iya. Ayo, Tos. Ups. Kamu enggak bisa. Putar rodanya. Tayap. Bagus. Bagaimana cara membuatnya? Oh, aku tahu. Kena kamu. Di mana dia? Kamu kembali? Rasakan ini. Berikan padaku. Tolong. Bulu benar-benar buruk. Sekarang aku menantangmu untuk berduel. Aku sangat takut. Siap untuk kalah? Kamu enggak akan bisa menang. Kita lihat saja nanti, Delight. Kamu akan kalah, ayam. Kamu sudah siap? Iya, aku siap. Kamu baik-baik saja. Iya, tapi aku lapar. Sepertinya aku harus pulang. Dah, pintu keluarnya di sebelah sana. Sampai jumpa. Oh, kepalaku. Aku harus bagaimana dengan kekacauan ini? Bulu ada di mana-mana. Waktunya menambahkan energi. Kopi memang sangat pas. Oh, iya. Sudah beres. Bulu-bulunya membuat sayap yang sangat bagus. Nah, ini benar-benar pas. Kamu suka? Sayap yang bagus. Ayo, tos, bro. Sepertinya masih ada yang kurang di sini. Kamu mau kakiku ini? Bagaimana melakukan semua ini? Dengan memutarkan rodanya. Selanjutnya adalah kaki ayam. Ayo kita mulai. Tunggu dulu. Ada trik yang lebih jahat lagi. Aku menyukainya. Mereka lagi? Hancurkan usaha mereka. Ini dia. Rasakan itu. Kenakalan lainnya berhasil. Ini nggak mungkin. Ulah siapa ini? Bagaimana bisa ada orang sejahat itu padamu? Ini benar-benar keterlaluan. Laki, istirahatlah. Teman-teman kita akan datang untuk membantu. Ini nggak mungkin. Kita akan bersihkan tisunya dengan sangat cepat. Satu. Dua. Tiga. Selesai. Hore. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Clucky. Itu yang bisa kami bantu. Masalahnya, kakinya belum dibuat juga. Clucky, aku ada ide. Ini adalah sketsa kaki. Wow. Ini sempurna. Terima kasih. Kita hanya perlu bahan-bahannya. Ini bisa dipakai. Aku masih ada di sini. Mulailah bekerja. Ini adalah kesempatanku. Ups. Jangan bergerak, dasar penjahat. Tidak. Tolong. Ampuni aku. Permainan yang sangat aneh. Tolong aku. Itu sangat lucu. Dadah, Light. Aku akan mulai. Oh, ya. Kakinya sudah siap. Harus kuakui, ukurannya salah. Kakinya terlalu kecil untukku. Ini gak masalah. Bisa ku perbaiki secepat kilat. Satu. Dua. Hiu. Sudah beres. Hore. Kerja bagus. Kita butuh lebih banyak barang. Sekarang kena kalian semua. Coba saja keluar dari kantongnya. Apa kamu lihat-lihat? Kamu lagi? Kamu juga gak akan bisa lolos. Aku gak butuh banyak saksi. Ini sudah beres. Oh, enggak. Di mana kelaki yang besar? Ya ampun. Apa yang mereka lakukan padamu? Usaha kita sia-sia saja. Oh, rupanya kamu di sini. Kamu gak apa-apa. Mulai siapa ini? Pelakunya adalah Miss Delight. Cat Lab, coba ceritakan semuanya. Dia mencuri para boneka dan menyembunyikan mereka. Itu di bawah sana. Semua ini sangat kejam. Sekarang kita akan mengalahkan penjahat itu. Dia berusaha untuk membunuhku. Ini sangat gila. Ayo lakukan. Aku akan ikut. Mereka pergi ke mana? Oh, enggak. Tolong! Hei, tohon. Ini dia petunjuk pertama. Siapa yang melakukannya? Kamu? Oh, bukan. Kamu? Tidak mungkin. Aku tidak bersalah. Hei, apa ini? Kenapa kamu gemetaran? Pensil ini seperti yang ada pada jasad korban? Tidak seperti yang ibu pikirkan. Tidak ada yang boleh meninggalkan kelas ini sebelum kasus ditutup. Ya ampun. Iya, ini akan dijadikan ruang interogasi. Jadi, siapa yang ada di balik pembunuhan? Tersangka pertama adalah Pu. Pu, kamu sekarang ditangkap. Aku ini tidak bersalah. Buktikan. Baiklah, untuk mempersingkat cerita yang panjang. Saat itu kami sedang belajar. Semuanya sedang sibuk. Otakku tidak berfungsi kalau aku lapar. Oh iya, kebetulan aku punya coklat pensil. Miss Delight tidak akan tahu rencanaku. Ini kejahatan sempurna. Pu, lakukan dengan cepat. Ada apa? Ujian kilat dalam dua menit. Oh, pensilku. Itu yang terjadi. Seperti omong kosong bagiku. Baiklah, coba lihat ini. Lihat, camilan. Kembalikan pensilnya. Ini barang bukti. Wow, aku kelaparan. Oke, kamu dibebaskan. Penyelidikan dilanjutkan. Apakah ada bukti yang lain? Ujian yang ditandai? Engger, ayo kemarilah. Ada apa? Kamu yang harus jelaskan. Aku menemukan kertas ujianmu. Sekarang kamu jadi tersangka utama. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Begini kejadiannya. Ujian lagi? Aku sama sekali belum belajar. Oh, gawat. Hei, kamu jangan menyontek. Dasar pelit. Pu, apa jawaban nomor lima? Lima. Pertanyaan kelima. Es krim. Kamu suka? Oh, ini bagus sekali. Ujian ini sangat menyiksaku. Jawabannya B. Hah? Hari yang menyebalkan. Oh. Ah. Ah. Jangan terbakar. Gak, gak, jangan. Aku bisa dimarahi oleh Mr. Light. Engger, ada masalah apa? Apa ini? Nilai F. Ayo pertimbangkan lagi. Mr. Light, kumohon kebaikanmu dan berikan aku kesempatan. Astaga, kamu itu pemaksa. Baiklah, akanku berikan. Belajar literatur. Semuanya. Apa ada masalah? Aku akan memujimu besok. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Maksudku, lihatlah itu. Ini tugas untuk besok, kan? Wanita yang mengerikan. Berikan padaku. Aduh. Aku bukan pembunuh. Oke, baiklah. Aku percaya padamu. Miss Circle, sekarang ini adalah giliranmu. Pelan-pelan saja. Jangan kurang ajar ya. Hukumanmu akan lebih berat. Santailah, kawan. Begini ceritanya. Anak-anak, tugas geometri kalian adalah menggambar lingkaran yang bagus dan rapi. Bagaimana cara memakai ini? Aku merusaknya. Kamu belum pernah melihat jangka? Ya ampun, ini kan sangat mudah. Apa? Wow, ini adalah mahakarya. Miss Circle, bagus sekali. Nilai A+. Dan ini, lalu ini. Bagus sekali. Luar biasa. Fotomu akan dipajang di sini. Kebanggaan dan kebahagiaanku. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah lihat kertas ujianmu. Hasilnya jelek. Ceritanya memang sedikit kutambahkan. Ini bukan papan penghargaan. Tapi ini papan memalukan. Baiklah, aku akan mengaku. Sebaiknya begitu. Aku sama sekali tidak bisa menggambar lingkaran. Ternyata pu bisa membuatnya dengan bagus. Ayolah. Bagaimana? Harusnya bisa lebih bagus. Circle, kamu bisa mengerjakannya. Berikan pada ibu. Mengerikan. F. F. Pu harus kamu jadikan contoh. Geometri memang menyebalkan. Hei, apa itu? Itu jangka. Ini untukmu. Oh. Fiu. Terima kasih. Nikmatilah. Ini barang baru untuk koleksi apelku. Itulah yang terjadi. Coba lihat. Kenapa hanya apel merah? Aku lebih suka apel hijau. Ini barang bukti. Hantikan. Gak bisa. Pu, kamu sudah keterlaluan. Aku kan lapar. Kamu? Lupakan saja. Petugas catnap. Lihatlah ini. Miss Delight ingin mengatakan sesuatu. Hei, apa ini? Aku sudah bilang aku tidak bersalah. Baiklah, aku percaya padamu. Siapa itu? Petugas, Dog Day ada di sana. Katakan dengan jelas. Aku dengar dia itu tertawa terbahak-bahak. Dia pemilik pensil itu. Pembunuhnya adalah Dog Day. Aku melihatnya dari bawah meja. Aha, aku akan mencatatnya. Itu benar. Pelangkan suaramu ya. Nanti dia dengar. Di mana dia sekarang? Tulis komentar. Menurut kalian Dog Day ada di mana? Bantu penyelidikan ini ya. Dog Day. Hah? Ada di bawah meja. Aha, aku hargai keterlibatan kalian. Tok-tok. Aku tidak melakukannya. Tidak bersalah. Semua pasti bilang begitu. Tidak, jangan. Ini bukan permainan. Dog Day, kamu jadi tersangka berikutnya. Kamukah pelakunya? Nggak, bukan. Akanku ceritakan ini. Jam pelajaran selesai dan aku membersihkan papan tulis. Miss Delight. Ya ampun, bangun. Ada apa? Aku sedang tidur sekarang. Iyuh, kamu hidup. Aku akan beri pelajaran. Hah? Apa yang kamu lakukan? Aku butuh satu jam untuk menulisnya. Itu mengerikan. Ups. Ayo tulis, Dog Day. Oh, jadi itulah yang kamu maksud. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Aku tertinggal. Iyuh, selesai. Dan itulah yang terjadi. Aku tidak percaya dengan kata-katamu. Ayo kita lihat sekarang. Tanganmu sudah dipenuhi kapur. Jangan turun aku. Dog Day, kamu dibebaskan. Jadi siapa pembunuhnya? Kamu di mana saat pembunuhan itu terjadi? Mencurigakan. Hah? Aku? Aku ada di sisi hukum. Dengarkan aku. Aku datang ke ruangan ini. Ayo lihat keadaan kelas ini. Aku suka suara tangisan anak-anak. Ehm, apa maksudmu? Maksudku, aku sangat menyukai suara tawa anak-anak. Aku setuju. Aku akan catat. Aku ingin melihat-lihat laboratorium kimia. Oh, ya ampun. Ini sebuah salahku. Kembalikan. Aku pembunuhnya. Aku menyesal. Tunggu dulu. Pensilnya mengenai bola dunia. Tunggu. Apa? Iya, lihat. Di sini. Hmm, oke. Baiklah. Kamu dibebaskan. Yeay. Yeay. Aku tidak bersalah. Berikan padaku. Kembalilah bekerja. Jasadnya harus diperiksa sekarang. Ini masih sama. Miss Circle? Dia sudah mati. Hei, mundurlah. Ayo kita lihat. Baiklah. Aha. Apel yang sudah digigit. Ini adalah barang bukti. Aku akan menyimpannya. Siapa di situ? Apa yang terjadi? Lihat. Dia memakan apel yang sama. Oh. Aku sangat menyukai drama. Kamu sekarang ditangkap, Josie. Apa? Kamu didakwa atas pembunuhan Miss Delight. Ayo lakukan uji deteksi kebohongan. Aku ingin tahu kamu ada di mana saat pembunuhan terjadi. Aku sedang berjalan di koridor. Tiba-tiba lampunya mulai berkelap kelip. Hai, Josie. Dia pergi ke mana? Jangan lupa aku. Ada apa denganmu? Aku hanya senang karena nilai ujianmu sempurna. Benarkah? Terima kasih, Miss Delight. Teruskan kerja kerasmu. Tunggu dulu. Miss Delight. Jadi, kuberikan apel itu. Ayo, lihat. Itu benar. Oke, Josie. Kamu dibebaskan. Daaah. Dia tidak bersalah. Hei, apa ini? Petunjuk baru? Hei, ini milikku. Berikan padaku. Kane, aku punya beberapa pertanyaan. Penuntukmu. Apa maksudmu? Kamu jadi tersaka di kasus pembunuhan Miss Delight. Diamlah. Penyelidikan sedang berlangsung sekarang. Ayo bicara. Oh, dan aku sedang bermain Uno. Empat kartu lagi. Oh. Catat ini, anak-anak. Uno. Aku menang. Kamu itu curang. Oke, aku mau melihat TikTok. Semuanya sudah mengerti? Hei, tolong dengar, Kane. Aku ini serius. Iya, Miss Delight. Tentu. Dilarang bermain gawai di kelas. Kamu boleh pakai setelah semester ini selesai. Untungnya, aku punya cadangan. Itu tidak lagi. Karena ini dilarang. Untungnya, aku punya laptop. Apa? Kamu ini lebih suka dipaksa ya? Dilarang memakai gawai. Ya ampun. Aku belum menyimpan gamenya. Laptopku. Keluarlah dari kelas ini. Kenjadiannya seperti itu. Oh, oke. Kamu boleh pergi. Selamat tinggal. Bagaimana dia melakukannya? Buku catatan Anger. Sketch-nya apa ini? Anger? Apa maksudmu? Buku catatanmu. Tadi ada di sebelah sini. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa itu buku yang dipertanyakan? Puh. Kita akan tambahkan buka. Mau merusak barang bukti lagi? Aku benar-benar minta maaf. Anger. Tetaplah tenang, Catnab. Ayo kita periksa nadinya. Tetaplah tenang. Dia sudah mati. Ini hanya sedikit. Melepaskan stres. Makanan lezat masuk perut. Lihat. Aku merasa gak enak badan. Selamatkan diri kalian. Jangan bergerak. Puh merasa makanan bisa membuatnya tenang. Puh? Enggak. Kasihan, Puh. Kaca pembesarku ini akan membantu kita. Ini sangat menarik. Sarun tangan kuning. Ini adalah milik si pembunuh. Sepertinya aku kenal itu. Pembunuhnya ada di sini. Bukan. Bukan. Iya. Tersangka hagi-wagi. Apa? Bukan aku pelakunya. Aku bersumpah. Senyumlah gigi tajam. Asisten. Tempel ini di papan. Ya, baiklah. Kamu sudah siap masuk penjara? Tunggu. Aku bisa jelaskan. Begini kejadiannya. Aku terjatuh dari rak. Siapa itu? Hagi? Aduh, kepala aku. Aku sangat pusing. Hai, aku Hagi. Halo, aku Puh. Mau bermain? Boleh aku makan ini? Balonnya melelus. Ya ampun, jangan menangis. Lihat. Itu balon favoritku. Ini tidak masalah. Wow, keren sekali. Terima kasih, ya. Begitu kejadiannya. Aku jujur. Aku tidak percaya padamu. Aku berkata jujur. Sebenarnya, Josie harus merapikan ini. Kamu inspektur kesehatan. Ya, kurang lebih begitu. Coba aku lihat kuning, putih. Benar kan yang aku bilang? Kamu itu aneh. Tapi kamu tidak bersalah. Aku coret namamu. Iya. Sudah beres. Oh, ini berat sekali. Tapi saat kulihat pria idamanku, ini langsung terasa ringan. Aku akan menyelamatkanmu, Josie. Ini benar-benar berat. Hagi, bantu aku cepat. Ayo cepatlah. Tunggu sebentar. Ayo tarik. Serpihan. Jariku yang malang. Teman-teman, tolong like video ini untuk menyelamatkan Josie. Aku mohon cepatlah. Sedikit lagi. Iya. Bagus. Terima kasih. Penambah tenaga. Lezat. Hagi, cepatlah. Coba lihat ototku. Keren. Ayo selamatkan dia. Ini mudah. Benar kan yang aku bilang? Hore, semuanya selamat. Ayo, Hagi. Karena menyelamatkan Josie, aku menjadikanmu asistenku. Ini peralatanmu. Gunakan dengan baik. Hati-hati ya. Coba aku lihat. Jadi, apa yang kita temukan? Apa yang terjadi? Atas nama hukum, jangan bergerak. Aha, Hopi. Ini gambarnya, Pu. Kamu tersangka pembunuhan. Kami harus menginterogasimu sekarang. Apa yang terjadi? Jangan mantaku. Ini tersangka, Hopi. Hopi, aku benar-benar kecewa denganmu. Tapi aku tidak melakukan apapun. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Gambar apa yang ada di sini? Tidak seperti yang kamu kira. Begini kejadiannya. Pu menggambarnya untukku. Tiba-tiba, dia merasa sangat lapar. Aku ingat, mungkin saja ada yang tersisa di kotak itu. Aku akan memberimu makan. Hei, Pu. Lihat. Ini makanan istimewa. Tapi ini palsu. Ups. Ayo terus mencari. Mungkin kamu mau makan yang ini? Tenaganya kurang. Lihat. Hei, apa itu? Makanan? Bukan, tapi lihat. Foto-fotonya sangat lucu. Tapi di mana makanannya? Wow, halo. Jadi kita tidak hanya berhayal? Iya, benar. Hopi, kamu mau ke mana? Bagaimana makan siangnya? Kamu tidak akan lapar lagi. Mungkin tidak perlu makan? Duduk di kotak ini. Makanan sudah siap. Dia akan memakannya. Versi yang sangat menarik. Oh, gawat. Dia di belakangmu. Halo? Siapa? Jangan bergerak, penjahat. Ini adalah mimpi buruk. Maksudmu mungkin cantik? Senyum. Siap. Baiklah, sudah cukup. Silakan duduk. Ayo, Akui. Apa kamu membunuhku? Tidak mungkin. Saat itu jangkaku terjatuh. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Hopi coba beripu makan. Tapi pun tidak suka semuanya. Aku tanya apakah dia melihat jangkaku. Dia itu menakut sekali. Misir, kau tidak bersalah. Oh, apa itu di bawah tempat tidur? Aha. Bagus sekali, asisten. Ini jangkamu. Kesayanganku. Aku merindukanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Itu bagus juga. Tapi siapa pembunuhnya? Catnap. Aku menemukan petunjuk yang penting. Coba lihat. Sebuah apel. Lihatlah ini. Aku menemukan jejak. Itu bagus, Hagi. Ayo kita ikuti. Aha. Josie, Hagi. Anak itu sedang makan siang sekarang. Jangan buang-buang waktu. Maaf ya, petugas. Kamu itu benar-benar keterlaluan, Hagi. Aku kebanyakan makan. Dan aku sudah muak. Aku akan memeriksa mayatnya. Wah, wah. Aha. Ini bulu merah. Segumpal besar. Akanku simpan sebagai bukti. Tapi bulu siapa ini? Tentu saja. Ini benar-benar cocok. Cok, ayo ikut aku. Akui saja. Kamu adalah pembunuhnya, kan? Kenapa kamu berteriak? Tapi aku belum berteriak. Oh, kenapa? Karena meninggalkan bulumu di TKP. Ayo senyum. Tapi itu bukan aku. Taruh dia di papan tersangka, Josie. Iya, bos. Dokde adalah tersangka baru. Akui saja. Kenapa kamu membunuhku? Catnap, ini sangat penting. Ada apa lagi? Ayo ikut. Aku memeriksa mayatnya. Aku rasa yang ini akan membantu penyelidikan kita yang sekarang. Kamu sudah mengganggu interogasiku hanya untuk hal itu? Lihatlah yang lainnya. Maaf ya. Terserah. Sampai di mana tadi? Apa kamu membunuhku? Tidak. Sudah pasti tidak mungkin. Apa yang bisa dibuktikan? Ini mudah. Lihat. Aku berdansa untukku. Bravo, Dokde. Satu, dua, goyang pinggulmu. Terima kasih. Uang adalah pembayaran terbaik. Nilaimu sempurna. Badanku sangat gatal. Mengerikan sekali. Oh, ada apa? Punggungku gatal sekali. Bisa bantu aku? Oh, nikmatnya. Bulumu rontok semua. Iyuh, kamu punya banyak kutu, Dokde. Aku tahu harus bagaimana. Berhenti. Minggirlah. Badanku masih gatal. Ini tidak membantu. Kalau begitu, kita akan pakai cara yang lama, kan? Bagaimana sekarang? Aku seperti jadi orang baru. Bu, siapa yang melakukan ini? Untuk kita semua, berhentilah menangis. Tidak bersalah. Lalu, siapa pelakunya? Kita menemui jalan buntu. Tunggu dulu. Apa ini di rambutmu? Mencurigakan? Sepanjang apa benang ini? Wow. Tapi dari mana asalnya, ya? Apa kamu, Ketep? Bukan, bukan. Ayo, lihat. Aku akan menginterogasimu sekarang. Ini sebuah kesalahan. Kamu pembunuhnya? Aku beritahu kejadiannya. Pu mengambilku dari rak. Wah, lucu sekali. Halo. Aku Ketep. Aku Pu. Oh, lihat. Ada sesuatu untukmu. Kamu suka ini? Aku sangat suka bermain benang. Aku servis yang pertama. Kena. Lebih baik seperti ini. Pu, Pu, apa ini? Ini benar-benar mencurigakan. Pu, kamu ada di mana? Hei, kamu ini siapa? Jangan. Jadi begitu kejadiannya. Aku tidak begitu yakin. Tunggu dulu. Aku akan memeriksanya. Ini tidak mungkin. Sarung tangan itu. Datanglah ke Josie. Kamu mengenali ini? Iya. Itu sarung tangannya. Benar, kan? Baiklah. Kamu bisa pimpin lagi penyelidikan ini. Ini dia. Taruh bersama bukti yang lainnya. Hei, apa ini? Kane? Katnett, lihat yang aku temukan. Berikan padaku. Kane, kamu selalu tampak mencurigakan menurutku. Tapi di mana tongkatmu? Tunggu dulu. Jangan bergerak. Hei, apa ini? Ini dia tongkatnya. Oh, berhenti. Kamu mau pergi ke mana? Apakah itu yang kamu cari? Tapi. Tidak ada tapi. Sekarang kamu ditahan, Kane. Apa? Kenapa? Apa kamu membunuhku? Ayo senyum. Kita lihat saja nanti. Katakan, Kane. Apa yang terjadi? Sim Salabim. Saat itu aku sedang bermain sulap untuk Bu. Wow, itu keren sekali. Terima kasih. Kamu penonton yang terbaik. Perlihatkan trik lainnya. Ada satu. Bunga untuk si gadis cantik. Wow, aku tidak menduga ini. Kamu baik, ya? Sekarang bagaimana? Lebih baik lagi. Ini ada berapa banyak, ya? Ini tidaklah penting. Ayolah, Kane. Pranknya sudah sukses. Aku juga punya prank untukmu. Hei, itu milikku. Berikan. Tidak mau. Oh, aku minta. Kenapa ini? Gagal lagi? Kane tidak bersalah. Lalu sebenarnya siapa pembunuhnya? Bagaimana kalau... Catnap. Aku menemukan bukti yang lainnya. Bagus sekali. Ambillah bukti ini, Josie. Iya. Ini dari bantal itu. Belajarlah, Hagi. Ayo ikut, Josie. Ini mulailah, Hagi. Hei, pita apa ini? Tunggu dulu. Pensil, apel, polkadot, dan pita merah. Bagaimana kalau... Oh, tentu saja. Kenapa aku tidak lihat dari tadi? Ayo lakukan. Wah, wah, wah. Kemana ya Miss Delight pergi? Dia kabur dari TKP ini. Tidak apa-apa. Kami akan menemukan keluargamu. Sekali, ayo kita pajang. Kami sedang mencari para penjahat kejam ini. Apa ini? Hagi, aku bukan dinding. Lihat, Catnap. Sudah kutempelkan semuanya. Bodoh. Pamflet ini harusnya disebarkan di jalan. Maafkan aku, bos. Tempelkan di semua tempat. Baiklah, semua tempat. Semua tempat. Semua tempat. Lihatlah ini. Pertahankan kerjamu itu. Ada apa? Semuanya bergetar. Hei, kamu jangan panik. Jadi, ada apa ini? Sebenarnya dari mana datangnya suara ini? Sayang, terjadi sesuatu. Aku sedikit lapar. Kita pesan makanan saja. Mau makan apa? Aku mau. Baiklah. Oh, salad dan juga soda diet. Sudah dicatat? Sudah. Jangan lupakan makanan penutup. Yakin bisa menghabiskannya? Berat sekali ini. Jamuan pernikahan. Oh, dia bilang pernikahan. Mungkin dia tahu. Ayo cepat. Pinggangku. Berhenti. Kami polisi. Hagi, tunjukkan padanya. Bukan itu. Tunjukkan pamfletnya. Kamu pernah melihat mereka? Oh, benar. Ah, kotak-kotak ini. Lihatlah, petugas. Dia memesan banyak makanan sampai pinggangku sakit begini. Bukankah itu kejahatan? Shh. Aku punya ide. Tongkatku. Oh, kurirnya datang. Aku siap mengantarkan pesanan dengan sangat cepat. Ayo. Aku bisa mati kelaparan. Kelihatannya semua berjalan sesuai rencana. Aduh. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Aku masih terlalu muda. Hei, ini uang tipnya. Lebih baik daripada tidak. Suara apa itu? Hmm, lezat sekali. Sayang, jangan buru-buru. Ada satu lagi. Ini dia. Perutmu pasti sudah kenyang, ya? Ups, maafkan aku, sayang. Kusisakan juga untukmu. Apa? Ya, terima kasih. Kamu sangat baik. Sepertinya kamu harus lakukan tes kehamilan. Baiklah. Mungkin kamu benar. Bagaimana? Apa hasilnya? Sayang, kamu tidak apa-apa. Kejutan. Kita akan punya bayi kecil, Delight. Aku sangat bahagia. Kamu mengemaskan. Akanku abadikan ini. Apa? Sekarang dia menari. Tidak mungkin. Catnap. Aku menangkap Delight. Dia menghabisiku. Tapi kukalahkan. Hagi? Siapa dia? Boleh aku pergi? Apa? Bukankah dia Mr. Delight? Saat kamu bermain-main, dia mengolok-ngolok kita. Bos, satu kesempatan lagi. Akanku tangkap dia. Cintaku, kubawakan selimut untukmu. Kamu benar-benar manis. Nis, jangan menangis, sayang. Ini pensil warna-warni kesukaanmu. Kita bisa menghiasi perutmu. Ayo bermain game. Kamu sudah gila ya? Kuperlihatkan gamenya. Jangan terlalu senang. Hahaha, tangkap. Berhenti. Jangan bergerak. Apa? Phew, tidak kena. Kamu hampir membunuhku. Ups. Bagaimana kondisimu? Aku merasakan kontraksi. Bernapaslah. Bayinya akan lahir. Kita harus ke rumah sakit. Ayo, sayang. Dokter Dokde, kami akan menemuimu. Bernapaslah. Bernapaslah. Ada apa ini? Aduh, anak yang jahil. Laki-laki atau perempuan? Ini menarik. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bagaimana ini? Kami juga tidak tahu. Siapakah yang ada di dalam perut Miss Delight? Beritahu di komentar. Hei, kami ini masih menunggu. Baiklah, ayo mulai pesta pengumuman gendernya. Laki-laki atau perempuan? Siapa itu? Bayi kalian adalah... Pensil? Oh, ini cantik sekali. Benar. Oh, sepertinya sudah waktunya. Sudah waktunya? Wow. Sensitif sekali. Ayo, calon ibu. Aku sangat panik. Oh, mereka kemana ya? Kamu harus kuat, Mr. Delight. Hai, ayah. Selamat untukmu. Bayimu pensil. Lihat dia. Sayang. Hai, siapa ini? Mungkin mainan ini bisa menenangkanmu. Dia mengemaskan. Oh, aku jadi ingin menangis. Bagaimana bisa begini, Hagi? Mereka bersenjata. Tenang saja, nak. Kita beri mereka pelajaran. Ya, aku percaya. Memang harus begitu. Hagi. Ayo kita bekerja sama. Kali ini mereka tidak akan bisa lolos. Kamu sudah di rumah, sayang. Ini ruang tengah kita. Dan ini tongkat ayah. Yang terpenting adalah... Semua kenangan kita. Ini album keluarga kita. Oh, itu sudah sangat lama ya. Dan ini catnap. Oh, kita harus pajang foto-foto baru. Sayang, beri makan bayi kita. Tenang saja. Ini dia. Aku hebat, kan? Bisa lebih cepat? Iya, aku sedang membuat susu formula. Ini dia, nak. Phew, bagus sekali. Aku juga merasa lapar, sayang. Sudah kuduga. Susu kocok untuk ibu. Terima kasih, sayang. Kamu memang hebat. Nikmatilah. Aduh. Sayang. Itu bukan aku. Apa kamu yakin? Ini bayi kita. Oh, iya. Ganti popok darurat. Jangan gunakan tangan jika bisa memakai tongkat. Yuh, yuh. Sayang, singkirkan ini. Baiklah. Ayolah, jangan menangis, sayang. Ibu akan menidurkanmu. Ah, ini tidak membantu. Nina Bobo. Baiklah. Mungkin suka lagu yang sama. Sayang, matikan itu. Dia tertidur. Dia seperti aku. Luar biasa, sayang. Kamu hebat. Baiklah. Jangan tidur. Ada apa, sayang? Bayi kita butuh ranjang bayi. Baiklah. Akanku coba. Berhenti. Jangan bergerak. Polisi. Kalian ingin bersembunyi? Jangan coba-coba, ya. Hagi, jangan membuat kita malu. Intinya, kalian ditangkap. Aku tidak akan membiarkannya. Benarkah? Dadah. Sayang. Berikan pensil itu, Delight. Tidak akan. Dia bayiku. Kembalikan dia. Kalian tertangkap. Tamatlah kita. Ups. Menyerahlah. Serahkan bayinya padaku. Tenang dulu. Jangan bunuh aku. Aku berhasil kabur. Aku ada ide. Keluarkan cakarmu dan mengaumlah. Ayo coba. Bisa kamu gendong sebentar? Oh, itu mereka. Sudah peganglah. Serahkan bayiku. Oke, Tep. Kamu saja yang gendong. Kamu saja. Tidak. Kamu. Duduk di sini. Aku mau pergi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, dimana aku? Minggir. Kepalaku. Dia datang. Berlindung sekarang. Kalian pikir bisa kabur? Mimpi saja. Aku mulai dari rumah yang mana ya? Ini dia. Jangan rumahku. Rasakan ini. Oh, menyerangkan. Dia akan menghancurkan rumahku. Tolong. Nah, sekarang sudah tidak akan bisa kaburkan. Kepalaku pusing. Hei, Hopi. Oh, ya ampun. Nah, kena kamu. Apa yang sedang menantiku? Kamu ikut denganku. Itu tidak cocok untukku, tahu. Selamat ya. Kamu jadi karya kehormatan pertama di koleksiku. Wah, aku jadi gila. Bagaimana caranya keluar? Ada cukup ruang untuk semua orang. Maaf, aku harus ke tempat lain. Katnett, kamu sedang apa di sini? Rumah ini kan milikku. Diamlah, the light sudah dekat. Tidak kelihatan. Rumah sebelah lebih kuat dari yang ini. Sudah diputuskan. Aku sembunyi di sini. Sedang apa kamu di sini? Hagi, aku akan menemanimu. Kenapa kamu di sini? Konstruksi ini sangat rapuh. Semakin menjengkelkan, aku sudah muak. Aku akan pergi. Aku tidak mau di sini sendirian. Katnett. Pergilah. Tidak ada tempat. Kalau begitu, kamu harus pergi dari rumahku. Tidak, aku di sini. Kamu yang pergi. Aduh, hentikan. Ups, itu dia. Miss the light. Hagi, dia datang. Sembunyi. Di mana kalian semua? Ada orang di sini? Tidak ada. Bagaimana kalau di sini? Oh, tidak, tidak. Rumah mana yang duluan? Aku ambil keputusan. Ampuni aku. Yang ini. Apa? Tidak. Ada cara cepat untuk merobohkan rumahnya. Oh, ya. Selesai. Siapa yang sembunyi di bawah reruntuhan? Aneh. Tidak ada siapapun. Sudah cukup. Kalian membuatku marah. Yaeks. Tamatlah kita. Aku butuh dinamit. Luar biasa. Rumah ini akan hancur berkeping-keping. Tidak bisa. Tidak boleh ada api. Bam. Apa? Gagal lagi. Terserah. Ini rencana cadangan. Kalian tidak tahu apa yang akan dihadapi. Ya ampun. Siapakah di antara kalian yang gelian? Ya ampun. Awas. Hei kamu. Siapa yang sembunyi di sini? Ini geli. Hentikan. Aku benar-benar gelian. Satu lagi. Tolong. Tidak. Jangan ini. Hopi. Di mana aku? Bersenang-senanglah. Aku segera kembali. The light sudah pergi. Aku akan memanggil bantuan. Fiu. Berhasil. Ada awan lagi. Dan satu lagi. Ini cantik. Tidak ada orang. Ini kesempatan kita. Kabur. Tunggu dulu. Aku ada ide. Apa? Sekarang? Maksudku. Kita harus pergi. Aku akan cepat. Kamu sedang apa? Kita kehabisan waktu. Tada. Hah? Potongan karton. Wow. Terima kasih. Ini akan bisa menahan Miss The Light. Sekarang lari. Benarkah? Aha. Kena kamu. Apa? Ya ampun. Ini karton. Aku jadi bahan tertawaan mereka. Bagus. Kita berhasil. Tapi ini masih petak umpet. Level berikutnya. Kita harus bersembunyi lebih baik. Sebenarnya aku masih bisa melihatmu. Aduh. Aku turunkan kotaknya agar bisa sembunyi. Ini caranya. Ini gak berhasil. Aku gak cukup kuat. Akanku beri bantuan. Ayo lakukan bersama. Mendekatlah. Ini gagal. Ayo gunakan pukulan, Mario. Di kehidupan nyata, ini tidak berfungsi. Miss The Light sudah dekat. Kita harus bagaimana? Tolong tekan tombol suka agar kami bisa kabur darinya. Lebih banyak suka. Dia datang. Kumohon. Bantu kami. Lihat. Ini jalan keluarnya. Oh, ya. Yeay. Ada tempat untuk sembunyi. Ini milikku. Ini milikku. Kamu ambil saja sana. Tidak. Aku melihatnya duluan. Lepaskan. Aku gak mau. Oh, benarkah? Kalau begitu, tidurlah. Itu sangat mudah. Aku lolos. Lihat di mana Miss The Light berada. Sangat dekat. Dokde masih tidur. Aku harus memberinya bantuan. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tetaplah diam. Ini lebih bagus. Masuk ke kotak. Banyak sekali kotaknya. Yang mana harus kupilih duluan? Yang paling tinggi? Aku siap menghancurkannya. Oh, tidak. Oh, ya. Mulai. Oh, tidak. Oh, ya. Lagi. Hentikan. Aku sedang bersenang-senang. Siapa yang ada di dalam? Sudah berakhir untukku. Tunggu dulu. Aku dengar dengkuran. Ada pesan. Teman-temanku dalam bahaya. Aku akan menyelamatkan. Ada yang tertidur lelap. Lihat siapa dia. Tidak. Aku harus bagaimana? Bangunlah. Dokde, kamu tidak boleh tidur. Akanku bangunkan. Ayo. Oh, nada deringku. Oh, tidak. Jangan lagu yang ini. Aku tidak bisa menahannya. Ternyata ini berhasil. Selamat pagi semuanya. Ups. Hai. Tolong, jangan ini. Kena kamu. Bukan hari keberuntunganku. Satu lagi koleksiku. Selanjutnya bagaimana? Aku akan menembak. Aku harus keluar. Ups. Dia melihatku. Mencoba untuk kabur. Kalau begitu, kalian akan menjadi boneka. Tidak, tidak, tidak. Sekarang tidak bisa kabur, kan? Ayo kabur demi hidup kita. Sekarang. Tidak cocok. Tidak mungkin aku sembunyi di kotak. Bagaimana ini? Hanya ada satu jalan keluar. Maaf, bayi tikus. Tidak ada jalan lain. Aku harus melakukan ini. Sembunyi di mana, anak kucing? Aha, ketemu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati